Terima kasih. Dia bilang begitu, kepada orang tuanya. Orang tuanya mengingatkan dia kepada akhirat, termasuk juga guru berarti di sini nanti. Kalau ada guru yang mengingatkan anda kepada akhirat, letaknya sama seperti orang tua. Kenapa? Karena menyatakan konten orang tua di sini adalah orang tua yang mengingatkan kepada akhirat. Tentu saja. Nah anak tadi berkata, kalimatnya, kalimatnya begini. Kata anak tadi, apa engkau mengingatkan saya, menjajikan kepada saya, bahwa saya akan bangkit lagi dari alam kubur. Padahal, waktu telah berlalu, dan kita lihat semua orang mati, kata anak itu. Terus, saya akan bangkit lagi nanti, kata anak itu kepada orang tua saja. Inilah contoh kalimat UF. Saya mau ambil contoh begini, Pak. Kita sebagai anak di era modern, tentu kita banyak mengetahui teknologi lebih daripada orang tua kita. Kalau kemudian kita dalam percakapan teknologi itu, mengambil kata-kata, saya ambil contoh ya, yang separah dengan kalimat UF ini misalkan begini. Ya, kan silahkan dilangin. Itu tuh nggak bisa. Sekarang tuh udah beda sistemnya. Nggak kayak gitu lagi. Sistem yang dulu tuh, yang mama ketahui tuh dulu. Sekarang udah bukan begitu. Sekarang ini sistemnya udah ganti tau. Udah ganti sistemnya udah beda. If... Terima kasih.